Terima kasih, nama saya Sinti Kurwanto, saya sebagai penyeluh tenaga kontrak tanpa kesawaran yang ditugaskan di bawah pesisir. Jadi beberapa waktu yang lalu, berkenalan dengan Pak Maman, jadi beliau ingin membantu untuk mengembangkan informasi masalah pertanian, perkebunan di wilayah Padang Cermin dan sekitarnya. Sebagai penyeluh tentunya ya kita harus membantu karena sasaran utamanya sama, Pak Maman juga yang menjadi sasaran utamanya kan petani, di mana kita penyeluh juga ditugaskan untuk merubah pola sikap dan perampilan dari petani. Artinya bisa sejalan kalau kita berkolaborasi dengan Mas Maman sebagai YouTuber yang berbeda di bidang pertanyaan. Bagaimana memperbaiki kondisi tanah, bagaimana menghemat biaya untuk menaikan pembunsi, tapi memang iya sih biaya itu akan korelasinya dengan peningkatan produk, tapi setidaknya bagaimana kita meminimalisir biaya, tetapi produksi bisa meningkat. Tapi yang utama adalah memperbaiki kondisi dulu lah ya, maka kalau kondisinya menjadi lebih baik, kadangkali nanti juga hasil juga akan lebih baik gitu. Saya kira itu aja lah. Sahabat Tani, seperti yang admin share kemarin sahabat ya, ketika admin acara siran langsung itu, ketika kita sosialisasi jamur jakabah bersama Bapak Sindu Purwanto, nah sahabat Tani, bagi teman-teman yang mungkin saja baru bergabung bersama Maman Adajay Channel, seperti inilah jamur jakabah sahabat ya. Nah, sahabat Tani yang admin bilang waktu itu sahabat ya, kita akan perbanyak dengan kulit duren ya, jamur jakabahnya. Nah, seperti inilah bentuknya jamur jakabah pada kulit duren sahabat ya. Nah, seperti ini sahabat. Nah, ini. Ini kekuatan jamur sahabat. Jadi, ini kulit duren yang terpisah sahabat ya, tapi bisa nyambung sahabat. Nah, ini. Ini jamur-jamur jakabahnya subur sekali sahabat. Ini yang admin sebut jamur mirip karang waktu itu ya. Nah, ini. Bagi teman-teman yang belum mencoba membuat jakabah dicampur dengan akar kelapa seperti ini, dicampur dengan kulit duren bisa teman-teman coba sahabat ya. Nah, ini. Mantap sekali sahabat. Nah, inilah yang disebut dengan jamur jakabah atau jamur keberuntungan abadi atau jamur abajunai disahid sahabat ya. Jamur keberuntungan abajunai disahid, maka disingkat jamur jakabah sahabat. Nah, ini untuk yang di bawah. Seperti ini bentuknya ya. Untuk yang di atas, di permukaan. Seperti ini. Tapi, kalau ini nanti dibalik, misalkan kita naruhnya seperti ini, nanti yang putih ini akan seperti ini. Seperti orange, seperti ini. Jadi, jakabah ini dibolak-balik tetap hidup ya. Dibolak-balik tetap hidup. Dan ada lagi keistimewaan lainnya. Walaupun kita fermentasi bersamaan dengan pupuk kimia, jakabah tidak mati ya. Admin sudah sering menggunakan. Dan sudah sering memperbanyak jakabah dicampur dengan pupuk kimia. Nah, sahabat Tani, ini juga bisa diartikan, admin akan membuat pupuk hemat, bermodalkan NPK 16,5 kg saja. Nah, ini admin akan fermentasi pupuk NPK mutiara, sahabat ya. Fermentasinya selama 24 jam. Nantinya, kita akan aplikasikan. Nah, kenapa harus dipermentasi? Fungsinya hanya hemat ya. Tujuan kita hanya hemat saja. Karena NPK sudah jelas mahal ya. Dan kita akan hemat dengan cara mempermentasi pupuk sintetis NPK mutiara, setengah kilo, dengan menggunakan air jakabah ini. Nah, nantinya, jakabah yang ada di sini, kita tambah lagi dengan air kelapa yang baru. Nanti, jakabahnya di sini akan tetap hidup. Sementara, cairan jakabah yang ada di sini, ya, air jakabah ini, kita akan manfaatkan untuk mempermentasi pupuk NPK mutiara, setengah kilogram. Dan lama fermentasinya, cukup 24 jam saja. Jadi, ini bagi teman-teman yang baru menyaksikan, ini merupakan keberuntungan bagi teman-teman. Karena dengan melihat ini, teman-teman, kalau punya air jakabah, bisa dimanfaatkan untuk fermentasi NPK mutiara. Sehingga nantinya, menggunakan NPK mutiaranya tidak harus banyak, sedikit pun bisa ya. Misalkan, setengah kilogram. Dan untuk ukuran NPK mutiaranya, tidak baku sih sebetulnya, tapi yang lebih baik itu ukurannya 10 liter air jakabah, NPK mutiaranya 3 kilo, kalau pengen joss. Tapi, admin, hanya menggunakan setengah kilo saja, dengan air jakabahnya secukupnya ini. Kayaknya, untuk 20 liter, mah ada ini, sahabat ya. Sebelum ke tutorialnya, ini lahan sudah kita beri pupuk dasar susulan ya. Waktu itu, kita aplikasikan pengapuran ya, atau kalsium cair, atau kalsium nitrat ya, ke sini. Kemudian, kita juga sudah kocor dengan nitrobakter, sahabat ya. Dan, ini wadahnya, sudah habis, sahabat ya. Ini bekas kita membuat nitrobakter itu. Dan, hari ini, kita akan fermentasi NPK mutiara dengan air jakabah, sahabat ya. Wadahnya di sini saja, di bekas sisa pupuk organik cair, sahabat ya. Oke, sahabat Tani, langsung saja, kita masukkan POC air jakabahnya ke sini, sahabat ya. Dan, NPK ini, seharusnya, 3 kilo per air jakabah, 10 liter, sahabat ya. tapi, kita gunakan semampunya saja. Ini, ada sekitar setengah kilo lagi, NPK mutiara kita. Kita akan fermentasi dengan, air jakabah, sahabat ya. Nah, sahabat Tani, selanjutnya, kita, aduk dulu, sahabat ya. NPK mutiara, dengan, air jakabah, sahabat ya. beserta ini, bekas-bekas, pupuk kita, beberapa hari lalu, sahabat ya, ada sabut kelapa, dan lain-lain di sini. Ini, kita masukkan saja, sebagai staternya, sahabat ya, tambahan staternya di sini. Nah, sahabat Tani, selanjutnya, kita akan tambah dengan, gula sedikit, sahabat ya. Nah, ini ada, gula merah sedikit, sahabat. Oke, sahabat Tani, kita akan gunakan, sedikit saja ini, gula merah, untuk, pengaktif mikrobas saja, sahabat ya. Supaya, lebih kuat, dalam mempermentasi, pupuk kimianya, kita tambahkan dengan, gula merah, sahabat ya. Ya, kalau punya, agak banyakan sih, tidak apa-apa ya. Misalkan, satu telepek, atau dua telepek, gitu. 100 atau 200 gram, bisa masukkan ke sini, sahabat ya. Nah, ini, kita aduk, sahabat ya. Ini, kita akan fermentasi, NPK ini, dalam waktu, 24 jam saja, nanti, sudah bisa kita, aplikasikan, sahabat ya. Bahannya, cuma, ini, air jakaba, dan juga, sedikit gula merah, sahabat ya. Oke, sahabat Tani, air jakaba yang tadi itu, kita akan tambah lagi, supaya ini, menjadi penuh, sahabat ya. Alhamdulillah, sudah penuh, sahabat ya. Nah, sekarang, kita tinggal, aduk, sahabat ya. Nah, ini, yang sering, admin lakukan, dalam, melakukan, penghematan, penggunaan, pupuk sintetis, sahabat ya. Nah, ini, kalau disimpan, satu bulan sih, biasanya, ini jadi lagi, jakaba di sini, walaupun, ada NPK mutiaranya, sahabat ya. Nah, karena kita akan, gunakan ini, sebagai pupuk dasar ya, ini, kita akan, kocorkan, setelah, 24 jam nanti, sahabat ya. Untuk, melanjutkan, proses, pemupukan, lahan ini. Ini, sudah, kita, kocor dengan, kapur, yang dicairkan ya, atau, kalsium nitrat, kemudian, nitrobakter, kemudian, nanti, kita, kocor dengan ini, sahabat ya. Nah, setelah kita, kocor dengan ini, baru akan, kita, tanami, sahabat ya. Oke, sahabat Tani, sekarang, kita tinggal, fermentasi ini, 24 jam, dan, untuk dosisnya, sahabat ya, kita gunakan, satu gelas ini, per, 10 liter air, sahabat ya. Kemudian, kita, kocorkan, per, lubang tanamnya, satu gelas, sahabat ya. Oke, sahabat Tani, terima kasih, sudah menyaksikan, semoga, video ini bermanfaat. Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Hijau.